Polipedi langsung membacanya melakukan salam tersebut dalam syair khas pesantren yang biasa disebut bahar towil dalam ilmu Arab Gubahan Syair Arab Salam itu memang sudah umum dan di setiap makam wali banyak tergantung ucapan salam itu Andai nanti ketika kamu sudah sampai di makam Habib dan Habib tidak berada di makam maka ketika Habib mendengar ucapan salammu itu Insya Allah Habib tidak berada di makam Habib akan kembali pulang ke makamnya dan menemui kamu Jelas Romo Kiyai Inggi Kiyai Sekali lagi wali pedi mengiakan Tunduk dan patuh Kamu naik sepeda motor si Sofyan saja Sofyan adalah putra Romo Kiyai Dan besoknya wali pedi berangkat ke Malang ke pemakaman umum Kasin Romo Kiyai mengatakan kalau makam Habib Abdullah dan Habib Abdul Qadir berada di pemakaman umum Kasin hanya itu petunjuk yang diberikan Sementara wali pedi tidak tahu di mana daerah Kasin itu Wali pedi tidak berani bertanya lebih jelas pada Romo Kiyai karena menjaga data keramat Wali pedi manut dan berusaha melaksanakan perintah Romo Kiyai tanpa banyak bertanya dan protes Sesampainya di Malang wali pedi langsung menuju alun-alun kota Malang Setelah memarkirkan sepeda wali pedi celengak-celenguk mencari tukang parkir Alhamdulillah tidak lama kemudian ada tukang parkir yang menghampirinya Setelah mendapatkan penjelasan dari tukang parkir tersebut Soal makam Habib, wali pedi langsung berangkat ke daerah Kasin Sesuai petunjuk yang diterima Kira-kira 10 menitan Wali pedi sudah berada di daerah Kasin Sekarang tinggal mencari di mana letak pemakaman umum Kasin Matin wali pedi Wali pedi bertanya kepada orang-orang yang ditemuinya Menurut keterangan Pemakaman umum Kasin ternyata ada dua Biar jelas jawaban Beliau menerangkan Kalau berniat ziarah ke makam Habib Abdullah Bil-Fakih dan abahnya Habib Abdul Qadir Bil-Fakih Setelah mendapat penunjuk yang jelas Mengenai arah ke makam Wali pedi melanjutkan perjalanan Namun wali pedi tetap tidak dapat menemukan makam tersebut Ada saja orang yang menunjukkan arah yang salah Meski letak makam sudah dekat sekali Jadinya ia muter-muter saja di wilayah Kasin Hingga setengah jam lebih Akibatnya wali pedi kecapean Dia menghentikan sepeda motornya di tepi jalan Turun dari sepeda Tapi sejurus kemudian Wali pedi mengeluarkan rokok dan menelakannya Di tengah-tengah merokok itu Wali pedi mulai tawa sulan Dalam hati beliau berdoa dan berucap begini Mbak Habib Abdul Qadir Mbak Habib Abdullah Saya mau ke makam penjenengan Tolong tunjukkan di mana makam penjenengan Mantap betul Wali pedi mulai lengi sepeda motornya Dan melanjutkan perjalanan Ia hanya mengikuti apa kata hatinya Kira-kira baru berjalan 50 meter Wali pedi mencium Bau harum semerbak Alhamdulillah Makam Mbak Habib sudah dekat Batinnya Wali pedi mengikuti Bau harum yang diciumnya itu Dan tidak begitu lama Akhirnya wali pedi sudah berada Di depan makam umum Kasin Beliau masuk ke makam Berputar dari gerbang samping Tampak di tengah makam itu Ada bangunan kecil Yang diatasnya ada kubah hijau Di bawah kubah inilah Makam Habib Abdul Qadir Bilfakih Dan putranya Habib Abdullah Bilfakih Ketika berada depan Di depan makam Yang ada pakar stand listnya Wali pedi membaca salam Yang dicatatkan oleh Romo Kiai tadi Salam Allah ya sadah Minar Rahman ya ushafuh Baru satu baik dibaca Hawa di sekitar wali pedi Terasa sudah lain dari yang tadi Saking terkejutnya Wali pedi sampai terdiam sebentar Lalu beliau melanjutkan Membaca si'ir salam itu Sampai selesai Beliau menuduk penuh ta'zim Wali pedi merasa Ada dua sosok yang agung Yang mengawasinya tadi dalam Setelah selesai membaca si'ir salam Wali pedi beranjak Kedekat makam dan duduk Memulai membaca tahlil Baru saja wali pedi duduk Tiba-tiba ada suara berduk Yang ditabung Duh, duh Diiringi hawa yang menerpa tubuh wali pedi Ketika hawa itu menerpa tubuhnya Seluruh tubuh wali pedi Serentak bersikir Allah, Allah, Allah Wali pedi membaca tahlil Diiringi dengan suara beduk Duh, duh Allah, Allah, Allah Ketika hawa itu menerpa wali pedi Serentak seluruh tubuhnya Ikut bersikir Wali pedi menyelesaikan Pembacaan tahlilnya Depat azan maghrib berkumandeng Ia berjalan mundur Ketika keluar dari makam Dan langsung menaiki sepedanya Mencari masjid terdekat Wali pedi mengikuti azan Yang didengarnya berniat sholat Tapi semakin mendekat Suara azannya justru kian menjauh Akhirnya wali pedi memutuskan Untuk putar balik Mencari masjid yang lain Wali pedi merasa Masjid yang dituju Didak mau menerimanya Wali pedi menyusuri jalan Ke arah alun-alun kota malang Dia berjalan pelan Bersiap Kalau ada masjid yang dilaluinya Berharap akan berhenti Ketika wali pedi berada Di depan rumah Makan kairu Ataupun restoran Menuti Mertengah Hatinya menyuruh belok kiri Setelah berjalan 20 meteran Wali pedi melihat ada masjid Di sebelah kiri jalan Masjid tersebut Posisinya agak masuk ke dalam Dia memasukkan keretanya Dan parkir di halaman masjid itu Terlihat sebahagian jamaah Sudah keluar dari masjid Karena serat maghrib Sudah selesai Wali pedi melangkah masuk Mencari kamar kecil Lalu keluarlah seseorang Yang kulitnya agak hitam Dan berambut agak gondrong Di dalam masjid Yang seakan menyambutnya Melihat dari sarungnya Yang mengelinting Dan baju kokonya Yang putih lusuh Serta membangkak Memberi Mungkin orang ini Tukang beca Kemamnya Wali pedi kaget Dia sering kagetan memang Ketika bertanya padanya Dimana lita kamar kecil itu Wajah orang tersebut Terlihat jelas Mirip wajah Arab habaib Sorot mata Dan wajahnya sangat tajam Ke kamar kecil Kencing Wali pedi Mau batmabit Tidak tenang Dia merasa berdosa Karena mengira Habib tersebut Sebagai tukang beca Habis dari kamar kecil Dia berniat meminta maaf Kepadanya Dan anehnya Ketika Wali pedi Selesai berwudu Dan mau masuk ke masjid Habib yang dimaksud Sudah tidak ada Di usul keparkiran Tidak ada Kedalam masjid juga Tidak ada Wali pedi merasa menyesal Karena gampang Memberuk sangka Kepada orang lain Gampang menilai Seseorang dari tampilan Luarnya saja Wali pedi tidak tenang Ketika melaksanakan Solat maghrib Dalam solatnya Beliau meminta kepada Allah Untuk dipertemukan Dengan habaib tersebut Mengakhiri solat Mengatakan solat Melih ke kiri Dan ajaibnya Habib yang dicarinya Sudah berdiri di samping Ya Allah Ini siapa sebetulnya Wali pedi berniat mendekat Mau mencium tangannya Tapi Habib muda tersebut Langsung lari Keluar masjid Menuju jalan raya terus Hilang Entah kemana Dan subhanallah Ternyata di kota Malang Yang hirup piku dunia ini Masih ada kekasih Allah Yang bersilewaran Seharusnya Aku tadi minta kepada Allah Tidak hanya bertemu Tapi juga minta Bisa diberi kesempatan Untuk mencium tangannya Kemamnya Setelah berzikir sebentar Datanglah seorang pemuda Pengurus masjid Mendekatinya Sambil memberi Secangkir teh Jahi kepadanya Dan Wali pedi melihatnya Banyak habib-habib sepuh Mulai bertatangan Masuk masjid Rupanya Sehabis maghrib Di masjid ini Diadakan rutinan Membaca Ratibul Haddad Wali pedi berniat Untuk keluar Karena merasa Tidak pantas Mengikuti acara tersebut Bagaimana tidak Yang datang Semuanya percubah Sedang dirinya Bercelana jeans Dan berkaus oblong hitam Dengan gambar Gustur Sedang tertawa lebar Ketika Wali pedi berdiri Dia mendengar suara Tanpa wujud Yang berkata kepadanya Haltif Kamu mau pergi kemana Apakah kamu tidak malu Menolak undangan Labi Muhammad Wali pedi duduk kembali Mengurungkan niatnya Untuk keluar masjid Dia mengikuti Pembacaan Ratibul Haddad Sampai selesai Wali pedi merasa malu sekali Kepada habib-habib sepuh Yang hadir di majelis Terlalu kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Yang mengundangnya Lalu Siapa hari yang keluar Dari masjid tadi Badi masih bertanya-tanya Jangan-jangan Memang tukang becak betulah Terima kasih telah menonton!